Halo guys, balik lagi di Siska My Home Channel Bagi kamu yang penasaran seperti apa sih rumah Goka Jatiwarna Kali ini Siska mau menghadirkan reviewan yang berbeda Dengan tipe rumah yang memiliki satu kamar aja Wah, seperti apa? Tapi jangan tanya ruang tamunya luas banget Oke, ikutin terus channel Siska Dan jangan lupa like dan subscribe channel Siska My Home Oke, sekarang adalah tanggal 1 Januari 2022 di rumah Goka Jatiwarna Projeknya developer rumah ID Nah, di tanggal 1 Januari ini Siska mau kasih lihat rumah yang udah di-customate Walaupun belum finish 100% ya Tapi kita udah bisa lihat Bahwa ini dalamnya sudah didesain sedemikian rupa Sehingga ruang tamunya luas banget Seperti apa? Ayo kita masuk Nah, ini untuk karpotnya itu udah kelihatan ya Cukup buat satu mobil Dan juga nanti ada taman-taman cantik disini Dan yang aku paling suka itu Ada roaster-roaster abunya gitu Menambah kesan minimalis dan modern sekaligus Dan juga finishing touch dari rumah ID itu mantep banget Rapi banget Walaupun dia main dengan banyak sudut-sudut tajam ya Nah, ini ada jendelanya juga Jadi otomatis sirkulasi udara di dalam rumah bakalan lebih fresh Kita masuk ya Pintunya sendiri cukup tinggi Jadi menambah kesan kokoh dan megah Yang ada di rumah Goka Jatiwarna Oke, tadaa Ternyata Di rumah ini Untuk ruang tamunya itu Dijebol nih tuh Jadi gak ada kamar di bawah Menambah kesan ruang di bawah Terlihat lebih luas Jadi kamu bener-bener bisa menikmati Satu hall area ini Buat bikin acara Kumpul Atau pengajian Harisan Atau Anaknya suka larian Itu bakalan nyaman banget Jadi di lantai atas aja nanti Yang buat private Seperti kamar tidur Master bedroom ada di lantai atas Oke, di lantai bawah ini juga ada Kamar mandinya tuh Kita masuk ya Ini nuansanya Nuansa abu-abu gitu Bagus ya Tuh Padu padannya cantik banget Dan ini juga udah pake sliding door Jadi gak ngabisin space tempat Tuh ya Cantik ya Aku paling suka sliding door gini Karena Kalau ada taman-taman juga nanti keliatan Nah ini nanti untuk sink dapurnya ada di sebelah sini Ini kemungkinan besar ini buat naro pajang-pajangan gitu ya Cantik-cantik Tuh udah ada jendela juga ya Yang menghadap ke halaman belakang Oke, gimana kalau kita masuk ke lantai dua di rumah loh Suka aja di warna Nah, nuansanya itu memang konsepnya homey ya Jadinya pake warna-warna tone yang kesannya lebih natural Seperti abu-abu Kayak ambil konsep dari batu gitu ya Dan ini Tangganya menggunakan warna brown Jadi kayak ada kesan kayu-kayu gitu Dan walaupun Tidak pakai lampu Rumah ini cukup terang ya Nah, ini dari halaman belakang Kita bisa lihat tuh Cukup luas juga sisanya Ini progres di awal Januari 2022 Nah, dan di lantai dua Ternyata dia juga lagi-lagi bikin terobosan baru Kamarnya cuma dia buat satu aja guys Tuh Jadi di atas ini luas banget Wow, bener-bener cocok nih Gaya seperti ini buat pasangan baru Untuk kamar mandinya Juga cantik ya Luas banget Wah, pokoknya ini desain seperti ini Siska saranin buat pasangan baru Ataupun masih single juga oke deh nih Karena dia lebih fokus Ke hunian yang cukup luas ya kan Karena nanti di basically Ada kamar dua di atas Tapi ini udah dia desain sedemikian rupa Sehingga kamarnya cuma satu aja Tapi luas banget Oke, sekian Gitu aja vlog Siska hari ini Bagi kamu yang tertarik Bisa banget Survei di rumah logah Jatiwarna Dengan menghubungi Siska di 0878-7656-4677 Terima kasih Bye Bye selamat menikmati